Intro Oke kembali lagi di channelnya Ruang Oprec Di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah handspring yang rusak di bagian microphone nya Jadi untuk bagian mic di handspring ini tidak berfungsi sama sekali Dan untuk cara memperbaikinya, simak aja terus videonya sampai dengan selesai Untuk memperbaikinya kita siapkan dulu sebuah multimeter ataupun apometer Untuk mengecek perkabelan ataupun microphone yang ada di handspring ini Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka koper ataupun pembungkus dari microphone ini Nah di dalamnya terdapat ada satu buah microphone yang bulat ini adalah microphone nya Dan juga terdapat ada saklar Dan juga ada sambungan terminal untuk perkabelan jalur dari jack audio 3.5mm menuju ke speaker Dan sekarang kita akan menggunakan multimeter ataupun apometer Untuk mengecek si microphone nya Nah yang bulat ini adalah microphone nya, kita cek Apakah microphone nya ini masih berfungsi atau tidak Oke sekarang kita coba tempelkan untuk probe positif dan negatif di bagian positif dan negatif dari microphone Nah ini jarum bergerak ya Kita coba dibalikin untuk bagian polaritas dari microphone nya Dan ini masih berfungsi ya Untuk microphone nya ini masih berfungsi Kita cek perkabelan yang ada di bagian saklar nya Ini masih berfungsi ya Oke dan untuk microphone nya ini masih berfungsi Atau masih bagus lah Masih bisa digunakan Dan sekarang kita akan coba untuk cek perkabelan Yang dari sebelum saklar yang ini Kabel yang warna merah ya Kabel yang warna merah itu adalah kabel untuk microphone nya Jadi kita akan tempelkan probe di bagian kabel merah disini Kemudian untuk probe yang warna hitam Nah ini kita tempelkan di bagian pangkal dari jack 3.5mm atau jack audio Kita tempelkan disini Dan ternyata jarum multimeternya tidak bergerak Itu tandanya perkabelan yang menuju ke microphone Yang dari jack 3.5mm ini tidak panik ataupun sepertinya ada yang terputus Jadi untuk memperbaikinya Kita harus memotong di bagian kabel di jack 3.5mm yang ini ya Kita bongkar aja Oke sudah saya bongkar Kemudian kita akan kupas ulang untuk kabel ini Kita akan potong Oke di dalamnya terdapat ada 4 buah kabel Kabel hijau dan biru adalah untuk kabel audio R dan juga L Kabel warna merah adalah untuk microphone nya Dan kabel warna kuning kemasan adalah untuk grounding nya Oke dan sekarang kita bakar untuk bagian kabel yang kecil-kecil ini Untuk melepaskan ataupun menghilangkan lapisan email nya Supaya nanti bisa terkoneksi ataupun bisa disolder Oke sekarang kita siapkan jack 3.5mm atau jack audio yang tadi kita kupas Nah di dalam jack ini ada beberapa pin Ada 4 pin yang harus nanti kita sambung ulang ke bagian kabel yang tadi yang 4 kita bakar ya Kabel yang tadi kita bakar kemudian kita kasih timah untuk membedakan penyeloderan Kemudian kita solder kabel yang tadi ke bagian pin di jack audio 3.5mm Kita pasangkan untuk kabel merah dulu di bagian pangkal Sesuai dengan skema ya Kemudian kabel yang warna kuning kemasan untuk grounding nya kita pasang disini Kemudian untuk warna kabel warna biru Kita pasang di bagian sini Dan juga yang terakhir adalah kabel warna hijau Untuk kabel warna biru dan hijau itu bisa dipasang belak balik ya Karena itu untuk kabel audionya Jadi bisa dipasang di belak balik terserah Dan hasilnya seperti ini Sekarang kita pasangkan kembali pemungkusnya Kita kasih lem lilin Untuk bagian jack audio nya sudah rapi kembali Dan sekarang kita pasangkan lagi untuk bagian pemungkus jari microphone nya Pemungkusnya sudah terpasang seperti ini Dan sekarang kita akan coba tes si handshake ini apakah microphone nya bisa berfungsi Kita akan coba menggunakan hp legend Kita akan tes si microphone nya Kita coba di aplikasi perekam suara Nah disini Sekarang kita tes ya Cek 123 dicoba 123 tes 123 Cek sound cek sound Cek sound Cek sound Cek sound Oke mungkin itu saja video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like komen share juga subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya